Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Alhamdulillah hari ini admin kembali Share ke teman-teman semua Ini admin disini sekarang berada di Kebun Bapak Oman yang hari ini Usia tanamannya 28 AST Teman-teman ya Nah sahabat Tani pada hari ini Adwin akan berbagi ke teman-teman semua Seperti ini untuk tanaman tomat timoti Bapak Oman Ini untuk yang di bawah ini Selisih 5 hari Jadi ini baru 23 AST ya Untuk yang sebelah sini Kalau untuk yang di Atas sana ya Untuk yang tadi itu Kalau itu sudah 28 AST Kalau untuk yang ini Ini baru 23 AST Karena ada selisih ya Proses penanamannya Ada selisih 5 hari teman-teman Untuk selisih penanamannya Nah seperti ini Nah seperti ini Kondisi terkininya Untuk tanaman tomat timoti Yang sebelah sini Kalkulasi ini Ini 90% selamat Selamat ya Untuk yang terkinah Untuk yang kena layu bakteri Seperti ini Seperti ini Seperti ini Di tangkainya ini Ada warna hitam Seperti ini teman-teman Dan daunnya layu Teman-teman ya Ini untuk jadi perhatian Kepada Para petani pemula Terutama Para petani tomat Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini Kondisi terkini Untuk tanaman tomat timoti Benih dari panah merah Teman-teman ya Untuk timoti ini Lumayan lebat ya Untuk bunganya Seperti ini teman-teman Banyak yang double Seperti ini Untuk bunganya Nah seperti ini Jadi ada dua Seperti ini Bunganya Dan Dari sisi kerontokan Juga Tidak ada ya Tidak ada yang rontok Nah seperti ini Tidak rontok ya Masih normal semua Bunga-bunganya Normal semua Tidak rontok ya Dan alhamdulillah Ini sudah Kita spray Maksudnya Bapak Oman Spray dengan Kalsium Plus Boron Dimik dengan Bahan aktif Mankosep ya Dengan fungisida Bahan aktif Mankosep Nah teman-teman Pada hari ini Admin akan berbagi Ke teman-teman semua Pool ya Perawatan dari 10 HST Sampai saat ini Ini 28 HST Juga admin akan Bagikan tipsnya Ke teman-teman semua Kalau ada Tanaman yang Terserang Layu bakteri Seperti itu Nah caranya Kalau sudah Kena layu bakteri Seperti itu Itu untuk Sembuhnya Itu sangat rendah Ya Harapan sembuhnya Sangat rendah Jadi Admin sarankan Kalau ada Tanaman yang Kena layu Seperti itu Teman-teman ya Segera Dicabut Teman-teman ya Nah untuk Pencabutannya Kita Kocor dulu Dengan fungisida Baru kita Cabut Yang kenanya Kemudian Kita Sulami Teman-teman ya Kalau bisa sih Ada rentan Waktu ya Dari setelah Pencabutan Nah ini Adalah Cara yang Paling efektif Karena Kalau dibiarkan Yang layu Seperti itu Akan menular Teman-teman ya Nah Sahabat Tani Seperti itu Caranya teman-teman ya Dan catatan lagi Kalau dicabut Ya Itu Jangan ditaruh Di sekitar sini Teman-teman ya Kita buang Ke tempat lain Teman-teman ya Atau Dipendam Di dalam tanah Nah ini Ini Bangkai tomat Yang tadi Kena layu bakteri Admin sudah cabut Teman-teman Dan sudah Kita sulam Dengan Bibit Yang dari Sekitar sini Teman-teman ya Nah itu Sepertinya Tidak layu ya Tetap Segar Sepertinya Nah ini Kita tutup Dengan daun Seperti ini Supaya tidak Terkena sinar matahari Sebelum Ini Tanamannya Benar-benar Tumbuh ya Karena ini kan Baru Habis Ditanam Dan untuk Cara menggalinya Dari Tanaman yang Disini Kita gali Dengan tanahnya Kemudian Ininya kita gali Baru kita Tanam disini Jadi usahakan Dibawa akar Plus tanahnya Kalau mau Menyulam Seperti ini Supaya tidak gagal Teman-teman ya Nah ini Solusi Yang paling Baik Menurut admin Kalau ada Tanaman Yang kena Layu Bakteri Karena kalau sudah Seperti ini Teman-teman ya Ini sudah Sulit dikendalikan Ini sudah Inerilahi Ini Tuh ya Sudah ke bunga Sudah kena Teman-teman Dan kita jangan pegang Kalau kita habis Megang ini Tangan kita harus Dicuci Dengan Alkohol ya Supaya tidak Menular ke Tanaman yang Sehat ya Itu Cara Menangani Untuk Yang kena Layu Bakteri Dan usahakan Kalau banyak Tanaman yang Kena layu Bakteri Dispray Menggunakan Bungisida Salah satunya Menggunakan Bungisida Tembaga Yang kemarin Kita buat juga Videonya Teman-teman ya Ketika cuaca Kurang mendukung Banyak hujan Maka Yang timbul Seperti ini Yuk kita Dekati Ciri-ciri Tanaman yang Bermasalah Ketika Banyak Hujan Teman-teman ya Nah Teman-teman Ini perlu Dibahas Karena Belum tentu Juga Semua Petani Paham Dengan Ini Teman-teman ya Nah Ciri-ciri Tanaman Tomat Yang Kena Layu Bakteri Itu Seperti Ini Teman-teman Jadi Kalau Tanaman Teman-teman Di Batangnya Ini Ada Gejala Menghitam Seperti ini Di Antara Ruas Daun Seperti ini Ini Ciri-ciri Bakteri Teman-teman ya Ini Kalau Bahasa Yang Sering Dibahas Di Petanian Orang Jawa Biasanya Disebut Patek Teman-teman ya Menyerang Batang Juga Bisa Menyerang Buah Kalau Menyerang Buah Itu Biasanya Busuk Pantat Teman-teman ya Dan Ini Sudah Biasa Bagi Kami Petani Tomat Kalau Dengan Masalah Yang Seperti ini Cuma Kan Para Penonton Juga Belum Tentu Paham Semua Makanya Pada Hari Ini Kita Jelaskan Masalah Masalah Yang Akan Timbul Ketika Cuaca Banyak Hujan Dan Ketika Banyak Kabut Ya Cuaca Mendung Berkabut Itu Sering Terjadi Seperti Ini Makanya Kita Sarankan Pengaplikasian Kalsium Plus Boron Dimik Dengan Bungi Sida Nah Teman-teman Ini Pupuk yang sudah Digunakan Pada Tanaman Ini Jadi Admin Sarankan Bagi Teman-teman Kalau Menanam Tomat Dan Kebetulan Cuacanya Banyak Hujan Perlu Teman-teman Spray Dengan Kalsium Kalau Kalau Untuk Kalsium Tidak Harus Kalsium Plus Boron Sebetulnya Bisa Juga Menggunakan Kalsium Lain Kalsium Plus Tricoderma Ataupun Kalsium Plus Asam Humat Kalsium Plus Boron Ini Kelebihannya Ada Boron Sehingga Bisa Membuat Tanaman Berbuah Lebat Teman-teman Nah Disini Juga Bisa Mencegah Penyakit Busuk Ujung Buah Dan Gugur Bunga Nah Ini Jadi Insya Allah Kalau kita Menggunakan Pupuk Kalsium Ini Insya Allah Busuk Ujung Buah Berkurang Dan Gugur Bunganya Berkurang Dan Alhamdulillah Walaupun Digempur Hujan Untuk Bunganya Tanaman Tomat Timoti Ini Selamat Cuma Untuk Layu Bakteri Memang Ini Untuk Pungisidanya Hanya Menggunakan Mankosep Kata Bapak Oman Teman-teman Ya Nah Untuk Pungisida Perlu Juga Teman-teman Ketahui Pungisida Itu kan Ada yang Kontak Ada yang Sistemik Teman-teman Ya Nah Admin Sarankan Kalau Teman-teman Punya Dana Lebih Pungisidanya Di Rolling Yang Sistemik Dengan Yang Kontak Teman-teman Ya Yang Kontak Contohnya Seperti Apa Contohnya Seperti Mankosep Atau Propinep Itu Yang Kontak Teman-teman Ya Nah Nah Kalau Untuk Yang Sistemik Contohnya Seperti Apa Contohnya Seperti Skor Atau Amistartop Teman-teman Ya Jadi Yang Sistemik Itu Masuk Dulu Ke Daun Lalu Masuk Ke Jaringan Tanaman Sehingga Ada Imunisasi Tersendiri Pada Tanaman Sehingga Tanaman Bebas Dari Penyakit Maksudnya Lebih Tahan Penyakit Begitu Ya Jadi Bakteri Bisa Kita Tekan Untuk Penyebarannya Nah Admin Sarankan Juga Bagi Teman-teman Yang Merawat Tanaman Tomat Kalau Ada Gejala-gejala Seperti Ini Kalau Kita Memegang Yang Ini Jangan Memegang Tanaman Tomat Yang Sehat Teman-teman Ya Solusinya Gimana Kalau Sudah Ada Tanaman Tomat Yang Seperti Ini Kalau Menurut Admin Si Enggak Usah Buang-buang Waktu Teman-teman Ya Ini Kita Kocor Pungisida Di Pangkal Batang Kemudian 2-3 hari Cabut Itu Menurut Admin Ya Jadi Daripada Ini Menyebar Ke Yang Lainnya Bakterinya Ini Yang Penting Yang Lainnya Yang Gak Kena Gitu Itu Selamat Ya Jadi Kita Lebih Baik Menyelamatkan Yang Lain Ketimbang Kita Sayang Dengan Yang Ini Itu Solusi Menurut Admin Ketika Admin Menanam Tomat Ya Jadi Kalau Untuk Yang Sudah Seperti Ini Ini Sangat Rendah Sekali Untuk Bisa Sembuh Normal Ya Itu Pengalaman Admin Teman Teman Ya Kalau Sudah Kena Itu Sangat Sulit Sekali Dikendalikan Teman Teman Ya Nah Solusinya Tadi Supaya Yang Ini Tidak Kena Maka Yang Kena Bakteri Dikocor Dengan Bungi Sida Kemudian Dicabut Dan Setelah Memegang Yang Kena Tadi Yang Kena Bakteri Tangan Kita Dicuci Ya Dicuci Dulu Baru Kita Merawat Tomat Kembali Dicucinya Kalau Bisa Pakai Alkohol Teman 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 Jadi Solusinya Itu Untuk Pencegahan Misalkan Yang Ini Juga Dikocor Dengan Bakteri Sida Kemudian Dicabut Lalu Penyeprayan Berikutnya Lanjutkan Dengan Fungi Sida Yang Seperti Ini Dengan Nordoc Atau Dengan Copsid Atau Dengan Fungi Sida Yang Kita Buat Sendiri Seperti Ini Dan Itu Di Rolling Misalkan Hari Rabu Kita Menggunakan Ini Kemudian Nanti Hari Sabtunya Dispray Lagi Menggunakan Yang Lainnya Seperti Amistartop Ataupun Fungi Sida Yang Lainnya Nah Bagi Petani Organik Bisa Pakai Jadam Sulpur Atau Lime Sulpur Atau Juga Bisa Pakai Triko Cair Fungi Sida Hayati Dari Triko Derma Cair Oke Teman Teman Jadi Seperti Ini Video Kita Hari Ini Untuk Jadi Perhatian Buat Kita Semua Tanaman Juga Perlu Perhatian Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Musim Hujan Seperti Ini Yang Harus Kita Lakukan Adalah Penyeprayan Kalsium Plus Fungi Sida Kalsium Fungi Sida Itu Penting Sangat Penting Sekali Bahkan Kalau Hujan Malam Itu Fungi Sida Dan Kalsium Sangat Diperlukan Jadi Kalau Malamnya Hujan Paginya Teman Teman Langsung Spray Dengan Fungi Sida Mik Dengan Kalsium Nah Kalau Untuk Fungi Sida Tembaga Admin Ingatkan Jangan Dicampur Dengan Pupuk Insek Ataupun Fungi Sida Yang Lainnya Jadi Teman Teman Spray Fungi Sida Tembaga Seperti Ini Tunggal Saja 30ml Per 16 Liter Air Supaya Tanamannya Sehat Teman Teman Oke Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Wabarakatuh